Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Gimana kabarnya Kita ketemu lagi Bersama saya Halo tutorial Oke teman-teman Untuk kesempatan malam hari ini Saya akan memberikan cara Untuk mengenali calur-calur Pengapian dan pengisian Untuk motor Karisma Atau untuk motor supra 125 Khususnya yang karbu Oke teman-teman Untuk sistem pengapian dari motor Supra 125 Dan karisma itu menggunakan Sistem pengapian DC Oke teman-teman Kita kenali dulu Untuk jalur dari spout Untuk Kabel warna hit Biru leres Kuning Ini dari pulser Untuk yang Hicu Ini Kabel masa Dan yang putih ini Kabel 10 Nanti ini masuk ke G-prog Oke teman-teman Untuk selanjutnya Kita Kenali untuk Sistem pengapian Pada kabel CDI Dan Pada kabel G-prog nya Oke teman-teman Langsung saja Bagi teman-teman Yang belum tahu Tentang CDI Coil Dan G-prog nya Untuk motor karisma Berada di Bawah Depan Bagasi Oke teman-teman Untuk yang pertama Kita kenali dulu Untuk sistem Pengapian nya Jadi untuk CDI nya Kabel Jalur-jalur CDI nya Kita lepas dulu Sebagai patuan Ini posisi Soket menghadap Bawah Dan Ini sebagai Pengancing Ini sebagai patuan Untuk menentukan Kabel-kabel nya Oke teman-teman Untuk Yang pertama Kita Kenali dulu Untuk Kabel-kabel Bagian depan Untuk kabelnya Ini ada 6 Untuk motor karisma Pada kabel CDI Untuk yang pertama Ini ada Kabel hijau Ini sebagai masa Selanjutnya Untuk Kabel merah Ini pada Bagian tengah Ini menuju Sensor yang ada Di Karburator Dan yang Hitam Yang paling Pinggir Ini Juga Masuk ke Masuk ke Karburator Jadi Kedua kabel ini Nanti Menuju ke Karburator Jadi untuk Kabel warna Merah dan hitam Menuju karburator Ini sebagai sensor Sensor Oke teman-teman Untuk selanjutnya Kita Kenali Kabel Bagian Kurutan yang Bagian belakang Disini ada Kabel warna Hitam Leras kuning Ini Ini nanti Menuju ke Koil Jadi kabel ini Menuju ke Arah koil Sini Ini warna Hitam Leras kuning Untuk Kabel Belakang Bagian tengah Warna Merah Leras hitam Ini Keluaran dari Kontak 12V Selanjutnya Untuk kabel Biru Leras Kuning Ini Tadi Dari Vulture Demikian Tadi Untuk kabel Jalur Dari CDI Untuk Selanjutnya Kita Kenali Untuk kabel Dari Kiprok Untuk Pengisian Dan Untuk Tahanan Lampunya Untuk Kabel Kiprok Ini Ada Empat Warna Untuk Pengajakannya Ini Sebagai Patuan Dan Posisi Soket Ini Menghadap Kebawah Untuk Kabel Hijau Ini Berada Di Bagian Belakang Ini Kabel Masa Selanjutnya Untuk Kabel Guning Ini Menuju Ke Lampu Dan Bagian Yang Warna Merah Ini Ke Aki Dan Yang Putih Ini Dari Sepul Untuk Motor Karisma Ini Sistem Sistem Kelistrikanya Semi Full Batch Karena Untuk Sepul Ini Nanti Dibagi Dua Jadi Untuk Sepul Masuk Nanti Keluar Untuk Warna Merah Sebagai Pengisian Aki Dan Keluar Warna Kuning Menuju Kelampu Jadi Untuk Karisma Sepul Dibagi Dua Sebagai Pengisian Lampu Dan Maaf Sebagai Pengisian Aki Dan Menuju Kelampu Oke Teman Teman Demikian Tadi Untuk Mengenali Kabel Pengapian Dan Untuk Kabel Pengisian Motor Karisma Tiga Motor Supa 125 Karbo Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Biar Saya Lebih Semangat Lagi Untuk Bikin Video Tutorial Buat Teman Semoga Bermanfaat Sekian Dulu Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh